Kita ke sorotan lain saudara, wali kota Solo yang juga merupakan putra presiden Gibran Raka Buming Raka enggan berkomentar terkait usulan Jokowi menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Gibran menyebut hal itu bukan kemenangannya. Menurut Gibran, pemilihan ketua umum merupakan ranah para elit partai, bukan dirinya yang hanya kader di tingkat kota. Gibran pun enggan mengomentari usulan yang datang dari Guntur Soekarnoputra di salah satu media cetak nasional. Guntur mengusulkan nama Jokowi jadi ketua umum PDIP. Kemarin sudah ditanyakan ya, jangan ditanyakan lagi. Saya juga tidak akan menjawab itu, bukan ranah saya. Saya pun kader, tidak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih, kalau tiba-tiba orang luar. Nama Presiden Jokowi Dodo diusulkan menjadi ketua umum PDI Perjuangan, menggantikan Megawati Soekarnoputri. Usulan ini muncul dari putra sulung Presiden Soekarnoputra, sekaligus kakak Megawati Guntur Soekarnoputra. Selain menjadikan Jokowi Dodo sebagai ketua umum PDI Perjuangan, Guntur juga mengusulkan agar Megawati menjadi Dewan Pembina. Menanggapi usulan ini, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut, aspirasi dari bawah tetap menginginkan Megawati menjadi ketua umum. Anapun Jokowi sebagai petugas partai tetap memiliki peran penting untuk mengawal transisi, pasca pemilu mendatang. Masukan, tetapi dari arus bawah PDI Perjuangan, kesadaran ideologisnya, kesadaran kulturalnya, memang menempatkan emosional bonding yang begitu kuat dengan Ibu Mega. Bisa dikontradiksikan apapun posisinya, ketua umumnya Ibu Mega sesuai dengan arus bawahnya, dan kemudian beliau menyiapkan masa transisi untuk lima tahun dari 2025 ke 2030. Di situ Bapak Jokowi memiliki peran-peran yang sangat penting di dalam melanjutkan tugas perjuangan dan dedikasi. Di sisi lain, Ketua DPC PDIP Solo, FK Hadi Rudyatmo menyebut, akan mendukung sepenuhnya siapapun kader PDIP yang diusulkan jadi ketua umum termasuk Presiden Jokowi. Setuju kan, dan ini pokoknya kader PDI Perjuangan diusulkan oleh siapapun, berarti punya potensi. Pak Jokowi diusulkan untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan kan? Ya, ramah salah toh, berarti aku ya mohon maaf. Aku ya katutin tuh kesinggung-singgung karena dulu bareng Rudy kan mohonok. Oh, kan gitu. PDI Perjuangan memang memiliki mekanisme sendiri dalam memilih ketua umum, yakni melalui forum penggantian ketua umum lewat Kongres ke-6 partai pada tahun 2025. Tim Liputan Kompas TV